Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video sebelumnya kita sudah unboxing produk terbaru dari Realme Yaitu Realme C31 dan Realme Narzo 50 Dan di tangan saya saat ini sudah ada Realme C35 Produk terbaru lagi dari Realme Yang dijual dengan harga Rp 2,4 juta Dan seperti biasa kita akan unboxing lengkap HP ini Kira-kira bakal sebagus dan semenarik apa Dari tampilan luar box Di sini Realme C35 menggunakan box warna kuning Ciri khas Realme Untuk bagian depan di sini hanya ada tulisan Realme C35 Lalu geser ke bagian belakang Ada 4 saling poin dari HP ini Yaitu ada 50MP AI triple camera 8,1mm ultra slim design Layar 6,6 inch full HD plus Dan 5000 mAh massive battery Oke langsung saja kita unboxing Dari dalam box sama seperti biasanya Di sini terdapat kompartemen pembatas yang berisi buku panduan singkat Dan satu buah SIM ejector Lalu di bagian bawahnya ada unit utama dari Realme C35 Dan di bagian paling bawah ada kepala charger Yang sudah berkecepatan 18W Dan kabel charger yang sudah menggunakan USB Type-C Di sini yang perlu kamu ingat Dari dalam box belum include softcase Jadi kamu harus beli terpisah Tapi untuk anti-gore sudah terpasang dengan rapi dari bawaan pabrik Dan inilah dia unit utama dari Realme C35 Varian warna glowing green atau hijau Untuk kesan pertama saya cukup suka dengan desain yang ada Karena terlihat mewah dan sangat stylish Untuk kelas 2 jutaan Sangat berbeda dengan Realme C series sebelumnya Untuk cover belakang di sini masih menggunakan bahan polikarbonat Dengan finishing yang glossy atau tampak mengkilap Lalu untuk bentuk bodinya di sini sudah flat atau kotak ala-ala iPhone Dengan ketebalan hanya 8,1 mm Jadi berasa sangat nyaman saat digenggam Tidak terlalu tebal dan berat Untuk bagian sebelah kanan di sini ada sensor sirik jari Yang merangkap jadi satu dengan tombol power Lalu di bagian sebelah kiri di sini ada tombol volume Dan slot SIM tray yang sudah menggunakan triple slot Sedangkan untuk kebagian bawah di sini ada jack audio 3,5 mm Lubang mikrofon, power charger type C dan lubang grill speaker Dengan output masih mono speaker Lalu untuk tampak depan atau layar Sayangnya di sini tidak banyak yang di upgrade Karena masih menggunakan konsep layar water drop screen Dengan ukuran layar sebesar 6,6 inch Resolusi Full HD Plus 1080 x 2408 pixel Dan untuk panel layarnya masih menggunakan panel IPS LCD Dengan refresh rate hanya 60Hz Kalau untuk masalah saturasi warna dan kecerahan layar Dari apa yang saya lihat ada sedikit peningkatan di sini Dari seri sebelumnya Karena Realme C35 sudah menggunakan resolusi layar yang lebih tinggi Full HD Plus Jadi saat digunakan buat nonton atau main game sudah terlihat bagus Dan dari segi desain di sini yang di upgrade hanya look bagian belakang Yang terlihat lebih fresh dan stylish Sama satu lagi untuk resolusi layar yang digunakan juga lebih tinggi Untuk spesifikasinya Realme C35 dibekali dengan kapasitas RAM 4GB Dan internal memorinya 128GB Yang dimana dari total memori 128GB Kita masih dapat space free-nya sekitar 111GB Saat HP baru diaktifkan Di sini yang perlu kamu catat Untuk fitur X10 atau tambah RAM virtual belum ada Lalu untuk chipsetnya Realme C35 dibekali dengan chipset Uni SoC T616 Octa-Core 1.8GHz Yang berfabrikasi 12nm Dengan GPU support Mali-G57MP1 Saya coba tes untuk skor Geekbase-nya Mampu menghasilkan angka 369 untuk single-core-nya Dan 1376 untuk angka multi-core-nya Sedangkan untuk skor AnTuTu-nya Mampu menghasilkan angka 210 ribuan Dengan skor CPU di angka 70 ribuan Dan skor GPU di angka 28 ribuan Sedangkan untuk kapasitas baterainya Di sini masih sama dengan seri sebelumnya Dibekali dengan baterai sebesar 5000 mAh Dengan kecepatan isi daya sudah face charging hingga 18W Ya cukup standar saja lah untuk kelas 2 jutaan Lalu kalau untuk urusan sensornya di sini sudah lengkap Hampir semua ada kecuali sensor NFC Sensor penting seperti magnet dan gyroscope juga sudah ada Dan kalau berpatokan dengan aplikasi sensor box Untuk gyroscope-nya sudah menggunakan hardware gyro Lanjut untuk urusan UI-nya Realme C35 berjalan di Android 11 Basis Realme UI R Edition Di sini untuk jenis UI yang digunakan adalah UI yang paling simpel Dan minim kostumisasi Berbeda dengan Realme UI versi reguler Jadi jangan heran kalau banyak aplikasi yang tidak ada di HP ini Seperti aplikasi tema, radio FM, galeri atau album, pengolong file, dan lain-lain Untuk fitur yang disediakan juga ada beberapa yang tidak ada Seperti screenshot 3 jadi, split screen, dual messenger, dan masih banyak lagi lah pokoknya Beda banget dengan Realme UI 2.0 atau 3.0 Jadi kalau kamu pakai UI jenis ini Kamu butuh waktu untuk penyesuaian Lalu untuk performanya Di sini saya coba sedikit buat main PUBG Mobile Realme C35 mampu menghasilkan setelan grafik hingga smooth hike Dan mentok sampai SD hike saja Untuk performa gamingnya Dari apa yang saya rasakan sudah tergolong cukup ngebut Untuk kelas 2 jutaan Walaupun memang tidak sengebut Realme 8i dan Narzo 50 Saya set di grafik smooth hike Di sini sudah berasa lancar dan cukup playable Walaupun beberapa frame drop tentu masih ada Untuk gyroscope-nya di sini sudah berjalan dengan baik dan cukup responsif Karena sudah menggunakan hardware gyro Jadi tidak berasa delay menurut saya Lalu saya coba buat game Mobile Legends Realme C31 mampu menghasilkan setelan grafik yang lebih tinggi Sudah bisa sampai ultra dengan frame rate hingga hike Saya coba main di setelan grafik hike rata kanan HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik dan lancar Baik saat satu lawan satu atau lagi war rame-rame Yang penting kuncinya jaringan harus bagus dan stabil Dan untuk urusan spesifikasi dan performa Dari pengujian singkat yang saya lakukan Menurut saya HP ini sudah cukup oke Untuk kelas di bawah 2,5 juta Mungkin yang perlu jadi catatan hanya dari segi UI-nya saja Karena banyak aplikasi sistem yang diganti oleh aplikasi dari Google Dan juga banyak fitur yang dipangkas jika dibandingkan dengan Realme UI 2.0 atau 3.0 Realme C35 sudah dibekali dengan setup triple kamera belakang Yaitu ada 50MP kamera utama, 2MP kamera makro dan 2MP lensa black and white Untuk kamera selfie-nya kita harus puas dengan resolusi sebesar 8MP Lalu untuk fitur kamera yang ditawarkan di sini tidak terlalu banyak Selain foto dan video hanya ada mode bokeh Dan di bagian lainnya masih ada video selang waktu Mode profesional, foto panorama, foto makro dan mode malam Di sini yang harus kamu ingat untuk perekaman videonya Belum dilengkapi dengan ultra stabil video dan video slow motion Sama satu lagi untuk fitur AI atau chroma boost juga belum ada Yang ada hanya HDR saja Untuk hasil kamera belakang di sini sudah terlihat cukup bagus menurut saya Gambar terlihat tajam dan detail Dengan saturasi warna yang cukup baik Untuk tingkat kecerahannya juga sudah sesuai asal kita foto dari angle yang tepat Tapi kalau boleh jujur, saya tetap suka hasil jepretan foto dari perangkat yang menggunakan Realme UI versi reguler Dibanding Realme UI Air Edition Sedangkan untuk kamera selfie-nya dengan resolusi sebesar 8MP Jujur kita tidak bisa berharap terlalu lebih Karena kualitas foto yang dihasilkan tidak akan bagus banget Hanya kategori standar saja Ini adalah contoh perekaman menggunakan Realme C35 Ini di outdoor dengan kondisi cahaya yang cukup baik Dan di sini yang perlu kamu tahu Untuk perekaman videonya HP ini cuma bisa sampai ukuran 1080p di 30fps Oke? Dan karena tidak ada ultra stabil videonya Jadi kalau bawa jalan santai Ini dihasilnya kurang lebih akan seperti ini Silahkan kamu nilai untuk saturasi warnanya Dan kualitas suara yang saya hasilkan Dan ini adalah contoh untuk perekaman kamera depannya Menggunakan Realme C35 Ini masih sama ya Di outdoor dengan kondisi cahaya yang cukup baik Karena untuk matahari ada di sana Oke? Di sini silahkan kamu nilai untuk saturasi warnanya Terutama untuk warna kulit, warna baju Dan kualitas suara yang saya hasilkan Di sini seperti Realme C series yang lainnya Jadi saat digunakan untuk perekaman video Itu layarnya tiba-tiba suka merduk sendiri Padahal untuk kecerahannya tidak disetting otomatis Itulah tadi video unboxing dan pengujian singkat Realme C35 versi sesuai harga Kalau dari apa yang saya rasakan Untuk kesan pertama sudah cukup oke di sini Dari segi desain terlihat sangat fresh Stylis dan sudah kekinian Dari segi spesifikasi dan performa Menurut saya juga sudah sangat bersaing di kelas harganya Di sini yang perlu jadi catatan Hanya versi UI-nya saja Karena banyak fitur yang dipangkas Coba kalau pakai Realme UI versi reguler Saya yakin bakal tambah mantep Lalu untuk urusan kamera Kamu juga sudah lihat tadi hasilnya bagaimana Kalau menurut saya sih tergolong standar saja Tapi untuk secara keseluruhan Menurut saya HP ini tetap menarik Terutama untuk kelas di bawah 2,5 juta Dan masih sama seperti biasanya Yang jelas HP ini lebih unggul dari Oppo dan Vivo Untuk rentan harga yang sama Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir Semoga videonya gampang dan mudah dipahami Dan yang paling penting semoga videonya bermanfaat Jangan lupa like dan komen videonya Jangan lupa juga subscribe channel Sesuai Harga Kita ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh